guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel azura tutorial di video kali ini aku mau kasih informasi ke teman-teman semua bagaimana cara menggunakan keyless honda vario 150 2022 nih nah disini siapa yang baru beli motor ini dan bingung cara gunain keyless nya gimana kalian boleh simak video ini sampai dengan selesai pasti kalian langsung bisa deh langsung aja kita lanjut ke videonya ya sebelum kita lanjut ke videonya untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik dulu tombol subscribe nya agar teman-teman selalu terupdate video terbaru dari azura tutorial jadi gak bakal ketinggalan gitu maksudnya video terbaru dari azura tutorial nah perlu teman-teman ketahui juga untuk keyless di motor honda itu ada di motor apa aja sih kira-kira gitu ya kan nah yang pertama itu ada di motor honda vario 150 yang sudah menggunakan keyless ada motor skupi skupi 2021 sudah keyless juga dan honda pcx serta forza nih wow jadi motor itulah yang sudah menggunakan keyless apa namanya teknologi terbaru dari punyanya honda terus gimana sih cara-cara ngidupin untuk cara penggunaan lah istilahnya ya cara penggunaan untuk menggunakan keyless nah disini aku pakai contoh punya motor honda vario ya honda vario 150 dan disini aku sudah pegang remote nya oke nah di motor honda vario keyless nya terutama remote nya itu ada dua tombol teman-teman ada dua tombol yang pertama ada tombol kunci tombol kunci ini nih ini ya nih lambang kunci dan yang kedua ada mod lambang speaker dan alarm ya ada gambar motor terus ada garis-garis tiga gitu ya alarm ya nah disini cara menggunakannya adalah disini yang tanda kunci ini fungsinya untuk menghidupkan nah kalian perhatikan lampu yang ada disini lampu ini lampunya warna merah ya dan yang di atas itu warna kuning ini coba kita ganti dengan warna merah semua ya oke nah disini tuh ada dua tipe teman-teman ada namanya silent silent itu ketika lampunya warna merah seperti ini jadi tidak ada suara sama sekali ya dan otomatis motor juga nggak bisa dihidupkan karena dia posisinya mati warna merah ya kan dan sekarang kita coba cara hidupkannya ya pertama-tama kalian harus hidupkan remote nya dulu tekan yang panjang di wadi ini ya lambang kunci ya yang panjang sampai dengan warna kuning seperti ini teman-teman ini ini untuk unspareback system kalian juga tekan juga yang lama tapi ini bukan untuk menghidupkan motor tapi untuk menghidupkan unspareback system jadi biar ada suara seperti ini titit gitu ya dan ini untuk tombol kuncinya kita coba cek setelah hidup hijau seperti ini kita langsung ke motornya teman-teman nah untuk motor vario sendiri vario skupi itu ngidupinya kita harus pencet tombol staternya dulu sekali kita pencet tombolnya nah dia akan nongol lambang kunci di sini bagian spirometernya ya di panel spirometer lalu kita putar knopnya ke on seperti ini maka dia bisa hidup jadi caranya gampang banget kalian tinggal hidupkan ini on sampai hijau seperti ini lalu tekan tombol stater lalu diputar knopnya ke tombol yang i huruf i ya bukan tombol sorry dan untuk matikan kalian tinggal arahkan ke o o ini ya o ini untuk matikan dia mati spirometernya terus kalau misalkan mau di kunci stang tinggal tekan tekan gini putar ke sebelah kanan dia nanti ke bagian kebok ini ini kunci stang ya tuh kunci stang nah jadi seperti ini caranya gampang banget bukan jadi jangan apa namanya nggak tahu lagi sekarang kalau udah nonton video ini jadi kalian harus tahu cara menggunakan remote motor honda vario 150 ataupun punya nya honda skupi ya guys nah disini terus unsuperback system nah seperti ini ini fungsinya untuk nyari ketika kita di parkiran juga untuk alarm ya tombol yang ini tombol yang ini coba di standar sampingkan kita nanti alarmnya kan tuh alarmnya bunyi dia ya kan seperti ini kalian tinggal pencet ini aja untuk matiin ya nah kalau mau alarmnya nggak aktif ini masih aktif tetap masih aktif walaupun kita sudah pencet ini masih aktif nih ada lampunya nyala nah cara matinya adalah kita hidupkan motornya seperti ini hidupkan dia akan mati otomatis dan alarmnya mati juga dia nggak bakal bisa hidup kalau kita pencet lagi dia pasti akan hidup lagi alarmnya ya nah setelah kalian selesai menggunakan motor ini kalian harus matikan remote ini guys cara matikannya adalah di pencet tombol yang kunci ini lembong kunci ditencet tekan sampai dengan warna merah seperti ini oke ketika sudah warna merah berarti sudah oke motor nggak bakal bisa dihidupkan saya kasih contoh kita pencet tombol ini kan harusnya nyala tadi ya tombol starternya tuh ini nggak nyala nggak connect artinya antara remote dan si motor tidak ada konektivitas karena sudah dimatikan ya seperti itu terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh